5 Alusista Terbaru TNI Angkatan Laut Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5 Laut merupakan wilayah yang sangat vital dan menjadi gerbang masuk utama untuk negara kepulauan seperti Indonesia Maka dari itu, pembaruan teknologi alusista laut seperti kapal perang tentunya sangat penting untuk melindungi perairan mendukung operasi militer, meningkatkan kekuatan nasional memberikan bantuan kemanusiaan dan selalu menegakkan keamanan perairan nasional maupun internasional Setelah di video sebelumnya kita membahas 5 alusista terbaru TNI Angkatan Udara maka hari ini, kita juga akan membahas alusista terbaru TNI Angkatan Laut Dengan adanya pembaruan di armada TNI Angkatan Laut tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia bisa merasa lebih aman dalam menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang Sebagai catatan, alusista yang akan kita bahas nanti ada yang telah selesai dibangun dan beroperasi dan ada juga yang masih dalam tahap pembangunan Oke, sudah cukup untuk intronya berikut 5 alusista terbaru TNI Angkatan Laut yang berhasil dirangkum oleh C-5 1. Kapal Patroli Dorang Kelas Kapal Kelas Dorang adalah jenis kapal patroli yang baru-baru ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia yang dibangun oleh PT Caputra Mitra Sejati Kapal Kelas ini direncanakan pembuatannya sebanyak 7 unit 2 unit pertama telah selesai dan telah ditugaskan pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 yang lalu Kedua kapal ini diberi nama KRI Dorang dan KRI Bawal Saat ini kedua kapal ini bermarkas di kota Ambon, Maluku dan kota Sorong, Papua Barat Daya Sisanya 4 unit lagi, masih dalam proses pembangunan Kapal Kelas Dorang memiliki spesifikasi yang membuatnya berbeda dengan kapal patroli biasa Kapal ini memiliki dimensi panjang 60 meter tinggi 4,95 meter lebar 8,5 meter dan memiliki bobot penuh 520 ton Ditenagai oleh dua mesin diesel yang menghasilkan daya sebesar 3.200 kW kapal ini mampu melaju dengan kecepatan jelajah 15 knot serta kecepatan maksimum hingga 24 knot Selain itu, kapal ini juga mampu berlayar selama 6 hingga 8 hari dan dapat membawa 46 personel aktif plus 9 personel cedangan Dari segi persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan satu unit meriam utama otomelara berkaliber 40mm yang berkemampuan tracking sistem dan dilengkapi laser rangefinder, IR camera, dan day camera sehingga mampu ditembakkan dari fire control system Selain itu, juga ada dua unit senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang dipasang di sisi kanan dan kiri lambung sebagai senjata pertahanan terhadap serangan udara Kapal ini nantinya juga dapat dilengkapi dengan rudal antikapal jika Indonesia berada dalam keadaan darurat di masa yang akan datang 2. Kapal Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Widio Diningrat Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepelawan yang terletak pada cincin api dunia membuat ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat vital Dengan hadirnya kapal yang satu ini tentunya bisa menjadi salah satu solusi untuk fasilitas kesehatan militer Indonesia Kapal Dr. Rajiman Widio Diningrat merupakan kapal kedua dari Kapal Rumah Sakit Kelas Sudirohusodo kepunyaan TNI Angkatan Laut Kapal ini dinamai setelah nama pahlawan nasional Indonesia Rajiman Widio Diningrat Nah, kapal yang dibangun oleh PT Pal Indonesia ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 dan baru-baru ini telah ditugaskan yakni pada tanggal 19 Januari awal tahun ini KRI Dr. Rajiman Widio Diningrat memiliki panjang 124 meter lebar 21,8 meter tinggi 6,7 meter dan bobot 7.290 ton Kapal ini mampu menampung hingga 643 orang termasuk pasien, dokter, perawat, dan awak kapal Kabin kapal ini sudah dilengkapi dengan 12 ruang operasi fasilitas laboratorium, dan radiologi yang modern Semua fasilitas ini tentunya akan memudahkan para pasien dalam mendapatkan pengobatan yang optimal Kapal KRI Dr. Rajiman Widio Diningrat memiliki kecepatan maksimum hingga 18 knot dan ketahanan layar selama 30 hari di laut Mampu menjelajah sampai 10.000 mil laut kapal ini tidak dilengkapi dengan senjata apapun Namun, kapal ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan kecanggihan lainnya seperti hanggar, 2 unit helipad untuk helikopter medis, sistem pemantauan lingkungan laut, dan sistem navigasi modern 3. Kapal Pemburu Ranjau Pulau Fani Klas Kapal kelas Pulau Fani merupakan kapal perang tipe pemburu ranjau yang dibuat untuk mengamankan perairan dari ranjau laut Kapal ini dibangun oleh galangan kapal asal Jerman, Abeking & Rasmussen berdasarkan kapal Manhunter kelas Frankenthal untuk TNI Angkatan Laut Ada 2 unit kapal di kelas ini yang akan dioperasikan oleh Indonesia yakni KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Fanildo Pemberian nama kapal ini dilaksanakan oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono pada selasa 11 Oktober 2022 yang lalu Kontrak efektif untuk membangun kapal ini telah dimulai sejak tanggal 29 Januari tahun 2019 dan Indonesia telah menganggarkan 204 juta USD untuk membeli 2 unit kapal pemburu ranjau ini Nah, yang membuat kapal kelas Pulau Fani istimewa adalah kemampuannya yang dapat bekerja dengan baik di laut dangkal maupun laut dalam sebagai jenis kapal penanggulangan ranjau Jadi, kalau ada ranjau laut yang mengancam keselamatan kapal-kapal TNI Angkatan Laut KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo bisa diandalkan untuk bertindak cepat dan mengatas situasinya Kapal kelas Pulau Fani memiliki panjang 61,4 meter lebar 11,1 meter dan bobot sekitar 635 ton Kapal ini mampu mencapai kecepatan maksimum 18 knot dan memiliki endurance hingga 10 hari di laut Kapal ini dilengkapi dengan komponen sebanyak 39 orang termasuk awak kapal dan personel pengawas ranjau Untuk persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan meriam kaliber 20 mm dan dilengkapi dengan sistem pemindai ranjau Kapal ini juga memiliki fitur dan kecanggihan lainnya seperti kemampuan untuk mengoperasikan drone bawah air 4. Kapal Korvet KRI Bung Karno Kapal yang satu ini cukup terkenal karena diambil dari nama presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno KRI Bung Karno adalah sebuah kapal perang jenis korvet yang dibangun oleh PT Karimun Anugrasjati, Batam Ibu Megawati sendiri bersama Kepala Staff Angkatan Laut TNI Yudomargono yang meresmikan nama kapal ini di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Juni 2022 yang lalu Kapal ini dilengkapi dengan teknologi terkini dan memiliki fitur-fitur yang cukup canggih sehingga diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik Panjang kapal ini sekitar 73 meter lebar 12 meter dan bobot 1300 ton serta mampu menampung 55 orang awak kapal Kapal ini bisa mencapai kecepatan maksimum 24 knot setara dengan 44 km per jam dan memiliki endurance hingga 20 hari di laut Nantinya, kapal ini juga akan dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan seperti meriam kaliber 40 mm Leonardo Otomarlene buatan Italia 2 unit cannon otomatis kaliber 20 mm dan rudal yang belum diketahui lengkap dengan fitur canggih seperti sistem radar, sonar, dan komunikasi terkini kapal ini juga akan difungsikan sebagai kapal kepresidenan dalam perannya sebagai kapal pesiar kepresidenan KRI Bung Karno direncanakan akan memiliki akomodasi VVIP anti peluru dan dapat berfungsi sebagai kapal komando dalam keadaan darurat yang juga mampu beroperasi pada berbagai kondisi cuaca Nah, saat ini kapal ini masih dalam pembangunan Per Juni tahun 2022 kapal direncanakan dibangun dalam waktu 12 bulan dan selesai pada waktu dekat 5. Kapal Fregat Merah Putih Pada pemeran Indo Defense bulan November tahun 2022 yang lalu CEO PT. PAL Indonesia, Kaharudin Jenot mengumumkan persiapannya untuk mengerjakan kapal fregat pertama pesanan TNI Angkatan Laut Meskipun pemotongan baja pertama awalnya tertunda akhirnya dilaksanakan juga pada tanggal 9 Desember tahun 2022 di gelangan PT. PAL, Surabaya PT. PAL akan membangun 2 unit kapal perang berdasarkan desain kapal fregat kelas Aerohead 140 atau Type 31 Frigat dengan desain khusus untuk TNI Angkatan Laut Kedua kapal ini nantinya akan dikenal sebagai kapal fregat merah putih Proyek pembangunan fregat merah putih ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam membangun pertahanan nasional yang kuat dan mandiri Nah, beberapa komponen memang akan didatangkan dari Babcock Inggris yang merupakan salah satu perusahaan pembangun kapal kelas ini Fregat merah putih yang akan dibangun PT. PAL nantinya akan memiliki panjang 138,7 meter lebar 19,8 meter berat sebesar 5.700 ton dan akan diawaki oleh 100 orang kru Dengan dimensi sebesar ini tentunya kapal fregat merah putih akan dilengkapi berbagai teknologi terbaru mulai dari sensor, radar, perangkat elektronik hingga persenjatannya Pembangunannya akan dilakukan selama 69 bulan dan diharapkan akan selesai pada tahun 2026 atau 2027 Proyek ini digadang-gadang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan industri gelangan kapal nasional dan pengembangan teknologi dalam memproduksi kapal perang modern Ya, semoga saja proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi industri pertahanan Indonesia demi memperkuat kedaulatan negara Jadi, itulah dia 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Laut menurut C5 Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru tulis aja di kolom komentar Jangan lupa kasih like, share seperti biasa Terima kasih banyak karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya